Kisah hidup Sersan Darjai terungkap lewat senjata api legendaris Mitraliur M45 buatan Swedia yang berpuluh tahun disembunyikan di rumah kontrakannya di Babakan Cikeruh, Desa Cimekar, Hiloni, Kabupaten Bandung. Senjata itu didapatkan Sersan Darjai dari komandanya sebagai adia karena menjalankan misi khusus menumpas DITI. Terungkapnya senjata itu juga begitu misterius. Pasalnya, selama hidupnya, Sersan Darjai yang meninggal pada 2022 menyembunyikan senapan tersebut dari anak-anaknya. Darjai juga berpesan agar anak-anaknya tidak membuka lemari itu, kecuali dirinya meninggal. Setelah Sersan Darjai meninggal, anaknya mengurus pensiun sang Sersan, salah satunya dengan membuka lemari tersebut. Kagetnya mereka, ternyata didalamnya ada senjata. Berikut surat dan seragam penuh tanda penghargaan, senjata itu sendiri diserahkan keluarga ke Koram Tarumanagara. Dan Rem 062 Tarumanagara, Kolonel Inf Asep Soekarna, mengatakan Sersan Darjai merupakan pejuang. Selain pejuang, Sersan Darjai juga memiliki kualifikasi khusus dilihat dari emblem pada pakaian, penghargaan, dan peninggalan lainnya selain senjata api itu. Di antaranya, Sersan Darjai diduga merupakan anggota pasukan khusus. Dari kualifikasi yang ada ya Komando Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD atau Kopassus kini. Tetapi itu perlu ditelah lebih dahulu, kata Dan Rem. Selain itu, ada tersemat emblem bertuliskan Charlie. Kata itu merujuk pada sebuah program intelijen khusus. Yaitu orang yang diberikan kemampuan intelijen, kata Dan Rem. Namun, meski punya kiprah militer yang mentereng, hingga akhir hidupnya, Sersan Darjai masih mengontrak rumah. Pensiunnya juga masih tersendat karena Sersan Darjai sempat menikah dua kali. Istri pertamanya Almarhum Iwi Sumarni dan Almarhum Nenai Suhani. Sedangkan semasa hidup, Sersan Darjai diurus oleh anak-anaknya dari istri kedua. Itu pada saat surat-surat masalahnya. Karena kekurangan, jadi si surat-surat ini belum selesai. Karena tulisannya itu tulisan lama, saya juga belum mengerti. Jadi kalau masalah yang tak istri tadi malah, jadi berkamerin gue waktu itu. Untuk itu, untuk misalnya pensiunnya sudah beres di sini. Tidak tahu, sudah harai yang itu nanti lagi kebetulan. Tapi dibantu itu sampai guntas, sampai harus turun. Tapi itu gimana kalau surat-suratnya gak jelas dari dulunya ke gitu. Jadi ke bawah juga, anak-anaknya juga surat-suratnya. Itu weh, gak bisa itu. Soalnya si bapaknya kan masih istri ke satu. Di itunya alamat yang jelasnya. Tapi ke mama saya mah, itulah bingung di kantor T. Jadi kita mah gak tahu, soalnya kan kita mah anak istri yang kedua gak punya hak. Katanya gitu. Tapi si bapak diurus sama kita-kita. Nah itu anak yang pertama gak ada. Anak pertama gak ada? Gak ada di sini, gak ada. Tapi tetap punya, tetap punya anak ya. Dari yang kedua, punya dua juga. Tujuh. Tujuh. Berarti belum diurus ya. Uang pensiunnya belum turun. Uang pensiunnya akan kita laporkan. Yang penting kita laporkan terlebih dahulu, nanti dicek semuanya. Kemudian itu akan dicatat di Angkatan Darat, termasuk di Kodam juga nanti sesuai ketahan yang kita laporkan. Dari dokumen ini terakhir, Bapak Almarhum bertugas di mana? Untuk tugasnya ini di KodimBS. KodimBS, Kodim Kota Bandung. Ya, di Kodim Kota Bandung, terakhir bertugas beliau. Dari senjata terus emblem-emblem yang dilihat, kemana sosok beliau ini seperti apa dulunya, tugasnya apa aja kemana? Yang jelas beliau kejuang. Beliau pernah melaksanakan operasi gerilya. Pernah juga melaksanakan operasi gerilya dengan DITI. Dan ini adalah sebagai salah satu bukti bahwa beliau mendapatkan senjata ini hasil dari perjuangannya sendiri. Sehingga dihadiahkan oleh komandannya. Dan diberikan langsung sertifikat. Bahwa itu hak miliknya beliau itu. Demikian. Beliau juga tercatat sebagai anggota RPKI? Nanti kita cek. Tetapi dari kualifikasi yang ada, ya, kualifikasinya komando. Kalau simbol Charlie sendiri apa komandannya? Charlie itu. Charlie itu ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan intelijen itu. Luar negeri ya, komandannya? Ya, itu dari luar negeri ya. Terima kasih telah menonton!